Kauan Global Polres Lobok Barat mengusut kasus dugaan kasus korupsi dana desa DD dan alokasi dana desa ADD sejumlah desa dengan menyeret beberapa tersangka dari kalangan oknum kades dan perangkat desa. Dari sejumlah kasus ini salah satu tersangka yakni mantan kades sudah dinyatakan P21 dan sudah putus pengadilan. Tiga tersangka sudah dilimpahkan kekejaksaan tinggi menunggu P21 dan satu kasus dalam proses penyidikan namun belum ditetapkan tersangka. Selain persoalan DD, pihak Polres juga mengusut kasus penataan kawasan Senggigi. Kasatreskrim Polres Lombok Barat AKP David Sidik menyebut terdapat sejumlah kasus DD yang ditangani. Di antaranya, sebut dia, kasus DD desa Kuripan sudah P21 dan diputus pengadilan. Dalam kasus ini terdapat temuan kerugian negara Rp677 juta lebih. Di perkara ini, tidak hanya mantan kades yang terlibat namun juga oknum perangkat desa, pihaknya sudah menetapkan bersangkutan sebagai tersangka bahkan berkas sudah dikirim ke kejaksaan tinggi tinggal menunggu jawaban jaksa. Selanjutnya, kasus DD desa Terong Tawah, mantan kades dan sekdes sudah ditetapkan tersangka. Kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp480 juta. Pihaknya sudah mengirim berkas ke kejaksaan tinggal menunggu petunjuk jaksa. Kasus lain yang ditangani adalah kasus DD desa Banyu Urib yang sudah naik ke tahap penyidikan, di mana berdasarkan audit inspektorat terdapat Rp772 juta lebih kerugian negara. Kasus DD Banyu Urib dinaikkan statusnya ke penyidikan karena sudah memenuhi alat bukti, sehingga pihaknya pun sudah mengantongi calon tersangka. Untuk penetapan tersangka inilah perlu dilengkapi keterangan saksi dan dokumen pendukung. Yang menambahkan penanganan sejumlah dugaan kasus korupsi ini sedikit terganggu karena anggota dilibatkan dalam kegiatan preventif dan preventif. Belum lagi pada bulan puasa, anggota diperbantukan untuk menjaga di lokasi keramaian yang rawan aksi kejahatan. Selanjutnya, sebelum lebaran sampai H plus 10 lebaran, pihaknya juga ikut diterjunkan untuk melakukan penyekatan. Yang jelas dalam penanganan kasus ini sudah berjalan sesuai tahapan. Terima kasih telah menonton!